Hi everyone, welcome back again di Olds Update. Untuk Olds Update kita akan ngebahas tentang salah satu kripto yang lumayan banyak peminatnya, yaitu Polygon atau Matic. Terakhir banget saya bahas itu kayaknya udah berapa lama ya, Matic, Polygon. Yang waktu itu lagi jaman-jamannya hype, karena dia kerjasama dengan Disney ya untuk masalah Metaverse. Dan setelah itu, kayaknya saya lupa terakhir bahas kapan ya. Tapi yang pasti, ya kita update lagi lah ya pergerakannya. Nah ini terakhir, kita sempat mention soal potensi Matic bisa ke 1 dolar. Memang sih sudah 1 dolar, bahkan lewat sampai 1,05 dolar. Cuman setelahnya ada reject rush, dan kayaknya ini sih bisa dibilang terpengaruh sama Bitcoin juga. Nah setelah dia koreksi, masuk ke fase koreksinya, which is wajar. Karena kalau memang kita mengukur, ini kalau dasarnya Elliot Wave ya, misalnya kita pakai Elliot Wave D, Wave 1 ABC, kemudian dia rebound, Wave 3, Wave 4, ABC, kemudian dia Wave 5 ya. Eh sorry teman-teman. Wave 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan terakhir 5, Wave 5 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang pergerakannya harusnya sudah habis, dan mulai masuk ke fase koreksinya. Nah, waktu fase koreksinya, bisa dilihat juga ini ada potensi kita bergerak dalam koreksi zigzag. Ya, dalam artian ABC, habis itu dia start lagi dari Wave 1, 2, dan harusnya sekarang coin-goin menuju 3. Tapi, apakah dengan kondisi ekonomi saat ini, dengan kondisi Bitcoin saat ini, itu bisa terjadi? Nah, to be honest, kalau lihat dari perbandingan lah antara harga Bitcoin dengan Matic sendiri, so far kelihatan cukup baik ya. Karena si Bitcoin itu masih sideways, bahkan dia sulit untuk berusaha untuk break dari trendline, tapi Matic di sini, posisinya dia sudah berhasil break lah ya, minimal dari koreksinya terhadap si Falling Wedge senario ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ini juga terbentuk semacam formasi Falling Wedge, sampai akhirnya terjadi dia break ya. Mungkin buat sebagian orang bilang ini inverse head and shoulders juga, which is itu juga nggak salah. Nah, setelah dia break, sekarang kita lihat potensi area atau target dulu deh yang bisa dicapai oleh si Matic. So far sih, kalau kita lihat di sini terdapat area resistance. Resistance sesungguhnya itu bukan di level 1 dolar, tapi di level 0,94 dolar. Ada tahanan resistance di sana yang nahan untuk Matic selama beberapa kali untuk dia mencoba create higher high price. Yang ada malah, akhirnya dia malah create lower high price. Nah, jadi harapannya adalah setelah di sini lower high, lower high, dan lower high, kemudian dia berubah jadi higher low, dan sekarang dia break terhadap high level sebelumnya. Mudah-mudahan ini bukan, istilahnya bukan lower high juga ya. Karena bisa jadi prosesnya ini impulsive and then ABC corrective pattern baru dia turun. Nah, ini sebenarnya agak dilemanya ya kalau kita lihat pergerakan saat ini. But hopefully, Matic dalam waktu dekat bisa konfirmasiin itu ke kita gitu loh. Minimal dia tunjukin pada time frame yang lebih kecil, dan Bitcoin pun harus mendukung. Kalau misalnya Bitcoin bisa rebound dan break dari level-level tertentunya, harusnya bisa mendukung Matic untuk kembali menguat lagi ya. Itu bisa jadi pertimbang untuk saat ini. Nah, kemudian ini untuk time frame hourly-nya. Mungkin biar enak, saya coba breakdown dulu ya dari chart kosong. Ya, saya pakai yang ini deh. Ini kan USDT-nya Binance. Nah, saya pakai yang USD-nya Binance ya. Jadi, more or less chart-nya mirip-mirip. Kalau kita lihat dari time frame besar, mengacu pada time frame daily tadi, kita melihat ada proses falling wage ya, terbentuk pada time frame hourly-nya. Dan, bisa dilihat bahwa trendline tersebut sudah berhasil di-break. Which means, kalau kita, let's say kita hilangkan deh trendline tersebut ya, dan kita pakai informasi pergerakan yang sebelumnya. Harusnya kan di sini tadinya jadi, oh sorry. Saya pakai trendline-nya lagi. Ya, munculin dulu, munculin dulu. Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini ya untuk trendline-nya. Jadi, kalau kita lihat kan seharusnya di sini adalah high level, lower high, dan lower high. Tapi, pada akhirnya, lower high terakhir di sini, ini sudah berhasil di-break ya, pada pergerakan saat ini. Jadi, setidaknya, kita bisa mempertimbangkan, kalau misalnya teman-teman nggak suka pakai trendline ya, misalnya trendline mungkin ya, agak kurang begitu ideal. Bisa juga pakai high level sebelumnya. Tapi, pada intinya, di high level terakhirnya pun, itu sudah berhasil di-break. Dalam artian ya, di sini harusnya sudah ada konfirmasi bahwa Matic itu minimal sudah berupaya lah untuk mencoba recovery gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi prosesnya, di sini sebenarnya adalah proses reversal yang powerful-nya ya. Kalau kita bisa lihat di sini, terbentuk kayak semacam V-formation, diiringi dengan sideways yang bisa jadi membentuk semacam ascending triangle pattern juga. Jadi, bisa dianggap pattern, boleh juga dibilang sideways ya. Karena kalau sideways atau range pun, itu memang merupakan proses akumulasi ya, before market review bisa terjadi rebound ya. Reason-nya apa? Ya, mungkin kalau lain waktu ada kesempatan, kita bisa bahas soal itu juga. Nah, kemudian, kalau kita lihat pergerakannya sekarang, kita kerucutkan lagi menuju time frame yang lebih kecil, which is di satu jam. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, terakhir harga itu V-formation di sini, and then dia pull back. Setelah itu ada proses akumulasi ya, bisa dikatakan juga sebagai proses sideways di sana. Nah, kalau misalkan berdasarkan hal tersebut, maka di sini saya bisa considering ini sebagai level low-nya, kemudian di sini high-nya, dia pull back, dan dia create low level-nya, kemudian dia create high level-nya, sebelum dia sideways ini ya. Jadi, ini adalah sideways dengan high level dan low level, and then dia berhasil break. Dan pada saat break, itu cukup impulsif. Bahkan, bisa dilihat seperti sebuah satu kali dorongan ya, atau satu kali penguatan langsung secara signifikan. Nah, oleh karena itu, buat saya, saya menilai posisi saat ini adalah, ini merupakan level high-nya, ya, high level-nya, kemudian di sini merupakan level low-nya, ya, lowest level-nya lah, at least pada swing yang terakhir. Ini berarti saya kasih di bottom, kemudian dikasih L lah ya, biar teman-teman paham ya, ada low level, ada high level ya, at least satu pergerakan, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, kalau kita lihat waktu dia proses pull back, itu sebetulnya ada acuan juga berdasarkan pergerakan dari, yang seperti di range ini ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, ini ada range sempat terbentuk kayak semacam resistance, before dia drop, pada level tersebut, sempat ada tahanan, walaupun sesaat, kemudian, saat ini menurut saya, sudah terkonfirmasi sebagai support level. Jadi, anggapannya area ini adalah area key support nih, untuk pergerakannya si Matic. Ya, at least, ya betul ya, ini beda-beda dikit ya chartnya ya. Kayaknya lebih bagus lihat chart yang Matic USDT. Nah, lalu, menariknya lagi adalah, kalau kalian gunakan Fibonacci Retracement, rupanya, di level yang sama, itu merupakan area Fibonacci Retracement, jadi, di level ini juga, bisa dikatakan sebagai area yang memiliki confluence of support, ya, dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, plus dari perhitungan Fibonacci Retracement, yang juga merupakan dari swing sebelumnya. Nah, menariknya adalah, proses pullback, kemudian, sampai ke level tersebut, dan akhirnya, kembali terkonfirmasi dengan break yang lumayan powerful, pada pergerakan yang lebih kecil. Jadi, kalau teman-teman tarik ke time frame 15 menit, kalian bisa lihat ada sebuah descending channel, sudah terjadi break, atas high level terakhirnya, kemudian, bisa diasumsikan juga bahwa saat ini, high level itu menjadi satu dengan high level sebelumnya. Karena kalau kita lihat di sini, walaupun dia sempat nge-spike, tapi dia belum close candle di atasnya, artinya belum confirm betul-betul break. Nah, di sini merupakan level high-nya, dan otomatis, di sini harusnya menjadi low level kita, yang baru, untuk pergerakan yang sedikit lebih di atas, ya. Jadi, ibaratnya di dalam, di dalam trend besar, ya, kalian bisa lihat, di dalam trend besar ini, itu sudah ada trend yang baru juga, ya, trend yang kecil. Karena di sini, kita belum break terhadap high level yang sebelumnya, jadi belum bisa di, belum bisa di konfirmasikan bahwa, lowest levelnya itu akan pindah. Tapi kalau misalnya dia berhasil break, maka ini akan menjadi lowest level yang valid, untuk pergerakan berikutnya. Karena kita bisa lihat, bahwa di level tersebut, kita mendapatkan reaksi dari buyers, yang lumayan masif. Sehingga, terjadi break, dan, seperti yang teman-teman perhatikan saat ini, prosesnya itu masih berlanjut, ya, didominasi oleh pergerakan tersebut. Jadi setelah dia break ini, dia ada pullback, ada another sideways, ya, dan perlahan-lahan kalau kita lihat, di sini sebetulnya sudah mulai bertransisi. Nah, ini sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah, let's say sebelumnya adalah sideways, which is kayak gini, dan sekarang sudah break. Tapi, sekali lagi yang saya sampaikan, yang perlu diwaspadai adalah, kita bisa lihat bahwa proses di sini, saat ini, bisa di asumsikan juga, mulai membentuk semacam ascending channel. Jadi yang dikhawatirkan adalah, kenaikannya akan cenderung terbatas, ya, but hopefully, Matic bisa break out, dari level high level sebelumnya, dan, otomatis bisa ngetest sampai level 0,9 dolar, sementara untuk Bitcoin, kalau misalkan dia, ya, Bitcoin-nya break, dan akhirnya beneran bullish, ya, at least untuk pergerakan short to mid-term, berarti Matic harusnya bisa ikut kebantu, dan istilahnya dia bisa create new high level, ya, mudah-mudahan sih, seperti itu, skenario-nya. Alright, so itu aja mungkin untuk update saya seputaran si Matic, ya, untuk next potential target, make sure kalian bantu likes di video ini juga, jadi kalau likes ini tercapai, at least 300-500, karena saya lihat, Matic kan holders-nya banyak, Polygon holders-nya banyak, jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan konten Matic, nanti kita update lagi, dan kita coba lihat bagaimana potensi untuk target bagian atasnya. Alright, so I think that's it, thank you very much guys, untuk yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat, sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone, cheers guys!